bendungan merupakan kolam besar atau waduk yang sengaja dibangun untuk menampung sejumlah debit air dengan skala besar dengan tujuan buat irigasi pengairan sawah maupun untuk pembangkit listrik tenaga air sering kita temukan bendungan terbesar dan tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia Indonesia bendungan memiliki ukuran yang berbeda-beda dari yang kecil hingga yang besar dan luas untuk mengantisipasi saat kekeringan saat ini pemerintah berupaya membangun 65 bendungan dengan tujuan memperluas pengairan pada saat ini pemerintah Indonesia mempunyai lebih dari 200 bendungan tersebar yang salah satunya bendungan terbesar dengan tingginya 15 meter dan daya tampung air 15.000 meter kubik berikut ini daftar enam bendungan terbesar di Indonesia hal ini sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini agar kalian tak ketinggalan berita dari channel ini 1 bendungan karangkates bendungan karangkates sumber mata airnya berasal dari sungai berantas bendungan ini terletak di Malang Jawa Timur pada tahun 1975 hingga tahun 1977 bendungan ini selesai dibangun dengan memakan biaya 10 miliar bendungan ini selain sebagai pembangkit tenaga listrik tenaga air atau PLTA juga sebagai obyek wisata bagi warga setempat dua bendungan jati luhur bendungan ini dibangun pada tahun 1957 bendungan ini mampu menampung air dengan jumlah besar hingga menghadiri sawah seluas 242.000 hektare bendungan jati luhur merupakan salah satu bendungan terbesar di Indonesia bendungan ini terletak di 100 km arah Tenggara di kota Jakarta bendungan ini dikenal juga dengan nama Bendungan Insinyur Juanda 3. Bendungan Batu Tegi Bendungan ini terdapat di Provinsi Lampung yang dibangun dengan dana APBN dan bantuan dari Jepang Bank for International Cooperation bendungan ini berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga listrik juga menjadi penyedia bahan baku air minum di kota Bandar Lampung Metro juga daerah beranti di Kabupaten Lampung Selatan bendungan ini memiliki volume normal 687,767 juta meter kubik luas genangan air 16 km persegi bendungan ini diresmikan pada tanggal 8 Maret tahun 2004 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri 4. Bendungan atau Waduk Gajah Mungkur Bendungan ini salah satu bendungan terbesar di Indonesia keberadaannya di Wonogiri, Jawa Tengah sumber mata airnya berasal dari sungai Bengawan Solo termasuk sungai terbesar di Jawa Tengah bendungan ini usianya cukup tua dibangun pada tahun 1970 bendungan ini berfungsi sebagai pengairan sawah juga sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA bendungan ini mampu menghasilkan daya 12,4 MW per tahunnya 5. Bendungan Sigura Gura Bendungan Sigura Gura dibangun pada bulan Mei tahun 1978 hingga selesai bulan Desember tahun 1981 bendungan ini terletak di 23,3 km dari hulu Sungai Asahan atau Danau Toba 1 kg di hilir air terjun Sigura Gura Sumatra Utara bendungan ini termasuk salah satu bendungan terbesar di Indonesia bendungan ini berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Sigura Gura selanjutnya Waduk Kedung Ombo Waduk Kedung Ombo Waduk ini letaknya di Desa Rambat, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan Waduk ini berada di perbatasan antara wilayah Kabupaten Sragen dengan Kabupaten Boyolali dengan jarak 29 km ke arah selatan kota Purwodadi Waduk Kedung Ombo merupakan salah satu bendungan terbesar di Indonesia Waduk ini dibangun pada tahun 1980 hingga selesai pada tahun 1991 Bendungan Waduk Kedung Ombo memiliki luas sekitar 6.576 hektare lahan perairannya seluas 2.830 hektare dan lahan daratannya seluas 3.746 hektare Bendungan Waduk ini dibangun pada pertemuan antara dua sungai yaitu Sungai Serang dan Sungai Uter kedua sungai ini terletak tepat di Duku Kedung Ombo Desa Ngerambat, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya